Inilah detik-detik saat puluhan warga bersenjata tajam mendatangi kantor desa Lapeo kecamatan Campalagain, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga kesal dan mencari beberapa oknum yang mengklaim tanah pekarangan milik 10 orang kepala keluarga di desa ini. Warga bahkan nyaris melampiaskan kekesalannya pada kepala desa dan sejumlah orang yang berada di dalam kantor desa. Beruntung emosi warga bisa diredam setelah kepala desa mengaku ikut mendukung hak warga. Menurut kepala desa Lapeo, peristiwa ini terjadi setelah sejumlah oknum mendatangi dan mengklaim hak tanah yang telah ditempati oleh warga secara turun-temurun. Ya katanya ada, ada lah dia punya surat lah apa ada sebagainya saya kurang mengerti juga tapi yang paling mengerti orang yang menempati beratus tahun-tahun pak. Alasannya mereka pak, nenek saya, saya belum saya, neneknya, nenekku sudah ada di sini. Warga yang tidak tahu menahu persoalan sengketa tanah berdalih jika tanah yang ditempati 10 kepala keluarga telah dihuni sejak ratusan tahun. Sayangnya pengacara tersebut berdalih jika tanah tersebut milik kliennya dan akan disengketakan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Ainyus melaporkan. Hibuan orang di Bandung turun ke jalan gelar aksi bela Palestina. Imam Masjidil Haram diserang orang berpakaian ikhram. Asisten rumah tangga penculik anak TNI di Bekuk Polisi. Selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anisore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anis Adasuki. Dan saya Davi Pratama, pemirsa kita wali Ainyusore hari ini dengan informasi terkait ribuan umat muslim di Bandung dan Bogor, Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina. Hubungan untuk Palestina juga menggema di Amerika Serikat. Ribuan umat muslim dari berbagai daerah berkumpul di depan gedung sate Bandung, Jawa Barat. Mereka menggelar aksi bela Palestina dan mengecam serangan Israel di Gaza. Masa kemudian berjalan kaki menuju Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Sepanjang Jalan Asia Afrika pun ditutup. Dalam orasinya, Masa mengutuk agresi Israel. Meminta dua kelompok di Palestina, yaitu Hamas dan Fatah bersatu. Serta mendesak perserikatan bangsa-bangsa dan organisasi konferensi Islam menghentikan serangan Israel. Tidak hanya di Bandung, Masa juga menggelar aksi serupa di Bogor, Jawa Barat. Masa berorasi sambil mengibarkan bendera Palestina. Dalam orasinya, Masa mengajak rakyat Indonesia mendoakan korban serangan Israel di Palestina. Dan mendesak pemerintah Indonesia turut berkontribusi menciptakan perdamaian di Palestina. Bahwa negara kita bisa mengambil sebuah peran yang signifikan untuk memimpin negara-negara lain di dunia. Menegakkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Hidupi Indonesia tahun 1945. Bahwa semua negara berhak untuk merdeka dan tidak ada lagi penjajahan di atas dunia ini. Dan semoga bangsa Palestina bisa segera... Selain itu, Masa juga mengumpulkan donasi sebagai bentuk solidaritas umat muslim Indonesia. Total donasi yang terkumpul mencapai 300 juta rupiah. Dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, Ervan David, Furkon Munawar, AI News, melaporkan. Kerijuan terjadi di tengah aksi demo belah Palestina di samping kantor kedutaan besar Amerika Serikat Jakarta. Sekelopok mahasiswa demo belah Palestina di lokasi yang tak berizin serta melanggar protokol kesehatan. Akibatnya demo dibubarkan polisi. Kerijuan antara polisi dan pedemo mulai terjadi saat aparat kepolisian mulai membubarkan aksi Palestina di depan kedubes Amerika Serikat. Sejumlah polisi naik ke mobil orator dan berupaya merebut mig serta pengeras suara milik pendemo. Seorang pendemo aksi Palestina ditangkap polisi. Usai solat Jumat kemarin kedutaan besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat terus dipadati pengunjuk rasa. Berbagai unsur dan komunitas tergabung menyorakan aksinya mengutuk kegejaman dan tindakan brutal Israel kepada warga Palestina di Gaza yang menyasar warga sipil, anak-anak, rumah warga, dan fasilitas kesehatan. Peserta aksi juga mengecam sikap pemerintah Amerika Serikat dan menuntut mereka bertanggung jawab atas kegejaman Israel. Mereka juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Tip-liputan iNews melaporkan. Ribuan masyarakat pro-Palestina melakukan long march di sepanjang jalanan kota Chicago. Koalisi Chicago untuk keadilan Palestina berdemonstrasi setelah Israel dan Hamas mengumumkan genjatan senjata setelah perang selama 11 hari yang menyebabkan kerusukan di jalur Gaza dan ratusan orang meninggal dunia. Demonstrasi ini terjadi setelah pemerintah Amerika Serikat menekan Israel untuk menghentikan serangan. Sementara di New York, demonstran salat berjamaah di depan kantor perwakilan Israel untuk perserikatan bangsa-bangsa. Mereka menentang agresi Israel terhadap Palestina, sekaligus mendoakan warga Palestina yang terus dalam ancaman serangan Israel. Agresi Israel terhadap Palestina berlangsung selama 11 hari. Sebelum genjatan senjata disepakati pada Kamis waktu setempat dan berlaku mulai Jumat 21 Mei dini hari. Serangan udara Israel sejak 10 Mei lalu menewaskan lebih dari 240 orang termasuk 66 anak-anak. Sedangkan otoritas Israel menyebut 12 orang termasuk seorang anak dan seorang tentara tewas akibat serangan balasan dari Hamas. Setelah itu bentrokan kembali pecah di kompleks Masjid Al-Aqsa beberapa jam setelah diumumkannya genjatan senjata. Bentrokan terjadi antara warga Palestina dengan polisi Israel setelah sholat Jumat. Polisi Israel merangsak masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa dan berupaya memecah kerumunan pemuda yang baru saja selesai sholat Jumat. Sedikitnya 21 orang terluka dalam bentrokan yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa beberapa jam setelah gencatan senjata disepakati oleh Israel dan Hamas. Polisi Israel menembakkan peluru karet dan granat kejut ke arah warga Palestina yang tidak bersenjata. Sejumlah pemuda yang ada di lokasi merespon dengan melemparkan batu ke arah polisi Israel. Seorang pria menyerang Sheikh Balillah saat menjadi khatib di Masjid Al-Haram. Beruntung pasukan keamanan Masjid Al-Haram berhasil mengagalkan serangan tersebut. Inilah detik-detik saat seorang pria berusaha menyerang Sheikh Balillah yang sedang memberikan ceramah sholat Jumat di Masjid Al-Haram, Mekah, Arab Saudi. Beruntung pasukan pengamanan Masjid Al-Haram berhasil mengagalkan serangan tersebut. Pria yang membawa tongkat tersebut langsung ditangkap. Hingga kini belum diketahui apa motif pelaku menyerang khatib. Kelompok orang diduga mengikuti aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam di Cianjur, Jawa Barat. Para pengikut tidak diwajibkan sholat serta puasa. Sembilan warga desa Bojongkarang, Tengah Cianjur, Jawa Barat ini dibina dan dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat oleh tokoh agama setempat. Mereka sebelumnya mengandut ajaran menyimpang dari agama Islam yang tidak mewajibkan sholat dan juga puasa. Terus anggota aliran sesat ini masih kerabat dan mewarnai rambut mereka dengan warna merah. Selain mereka diduga masih ada anggota keluarga lainnya yang ikut aliran menyimpang dari Islam. Karena dikhawatirkan bisa menyebar dan meresahkan warga selain dibina, kelompok ini juga harus menandatangani surat perjanjian di depan perangkat desa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saya kompil masih langsung yang bersangkutan dicari pakda-pakda. Pakda-pakda itulah kami sampaikan ke rapat musbides. Kami mengadakan rapat MUI, LPM, dan asatif di karantengah para ulama. Hasilnya kami berikut tim untuk melakukan tahapan pencegahan dan pembinaan. Sementara menurut Ketua MUI Desa Bojong, terdapat sejumlah fakta dari kelompok ini setelah ditelusuri. Di antaranya aturan tidak mewajibkan sholat dan puasa, karena pengikutnya malas mengerjakan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ikhian, Anyus melaporkan. Dan pemirsa untuk membahas terkait aliran sesat rambut merah, sudah bergabung bersama kami, Abdul Rauf, Ketua MUI Cianjur. Assalamualaikum Pak Abdul Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul, sebenarnya sudah berapa lama Anda mendapatkan laporan terkait dengan aliran sesat rambut merah ini, Pak? Saya mendapatkan informasi, ada informasi kaitan dengan aliran sesat yang tadi disampaikan, tidak mewajibkan sholat, tidak mewajibkan puasa. Itu hari Rabu saya mendapatkan informasi. Baik, kalau menurut informasi warga desa setempat, sudah berapa lama aliran itu ada di desa itu dan punya belasan pengikut, Pak? Kalau detailnya memang tidak pasti, yang jelas aliran ini sejak ada dan tercium oleh masyarakat yang penyimpangan ini, akhirnya dilaporkan ke desa dan MUI desa setempat. Kemudian mereka mengambil langkah dengan memanggil mereka. Dan dimintai perpeterangan apa yang mereka lakukan, kemudian setelah jelas bahwa itu merupakan penyimpangan yang sudah dengan syariat Islam, di mana tadi tidak mewajibkan puasa, tidak mewajibkan sholat. Maka akhirnya dilakukan pembinaan, dijelaskan, dan mereka menyadari bahwa ini adalah suatu penyimpangan dan taubat. Mereka kembali mengucapkan kalimat syahadat. Baik, Pak Abdul Raof, dari keterangan pimpinan aliran sesat ini, apa sih Pak yang akhirnya dia membuat aturan bahwa tidak wajib puasa dan sholat? Kaitan dengan itu, ini yang saya dapatkan laporan dari desa, dari siapa dia belajar, ini aliran apa, ini yang belum dikonfirmasi lagi. Karena saya memang sudah memerintahkan kepada MUI kecamatan ataupun desa ketika ada hal-hal yang dianggap menyimpang, aliran-haliran yang meresahkan, supaya langsung dikonfirmasi dan kalau jelas-jelas merupakan suatu penyimpangan, maka dilakukan pembinaan. Secara hilarki dari desa, kecamatan, kemudian ke Kabupaten. Kalau memang desa tidak bisa menangani, kecamatan turun, ya MUI kecamatan maksudnya. Kemudian MUI kecamatan tidak sanggup, maka MUI Kabupaten yang melakukan pembinaan. Itu hilarkinya seperti itu. Dan ketika tidak bisa dibina, dan mereka tetap meresahkan, maka kami tentunya dengan aparat koordinasi. Karena kan ada bakor pakem ya, penganut aliran kepercayaan. Nah ini kalau jelas-jelas melanggar, kemudian tidak bisa dibina, nanti secara teknis atau sanksi hukumnya atau yang melakukan tindakan hukumnya adalah aparat. Baik. Pak Abdul Rauf, dari informasi yang diterima, bagaimana cara mereka melakukan perekrutan anggotanya, kemudian menyebarkan aliran mereka seperti apa, Pak? Secara detail saya belum mendapat laporan seperti itu, hanya laporannya ada aliran yang tadi disampaikan, dia tidak mewajibkan sholat, tidak mewajibkan puasa, dari mana sumbernya, hilirnya di makulunya itu di mana, itu belum sampai ke sana. Karena kami pun nanti akan memanggil MUI kecamatan untuk dimintai keterangan, setelah mereka konfirmasi atau klarifikasi kepada yang bersambutan itu. Baik. Sejauh ini sudah berapa, Pak, pengikut aliran sesat rambut merah ini? Ya, sesuai dengan yang saya dapatkan, informasi itu ada sembilan orang. Ya, ada sembilan orang dan mereka sudah menyadari kehilapannya, kesatannya, kembali mengecatkan kalimat syahadat. Baik. Kalau misalnya dari keterangan kepala desa setempat, Pak Abdul Rauf, apakah sembilan orang itu berasal dari desa setempat atau sembilan orang itu berasal dari desa lain yang kemudian pindah beramai-ramai untuk membuat komunitas sendiri, Pak? Nah, untuk sementara saya dapat informasi yang sembilan itu masih desa setempat, ya. Walaupun ada sumbernya itu dari kecematan Sukaluyu atau desa Sodong, itu asalnya dari sana katanya. Karena di sana dia tidak dapat masa atau tidak dapat mengikut, dia pindah ke desa Bojong itu. Oke, jadi melakukan perekrutannya di desa Bojong ya, Pak, ya? Ya, kalau melihat indikasinya atau ya terjadi kronologisnya seperti itu, ya. Baik, mudah-mudahan tidak meluas ke desa-desa yang lain. Terima kasih, Pak Abdul Rauf, Ketua MUI Cianjur, sudah bergabung bersama kami selama sore. Pemirsa ratusan bangunan rusak akibat gempa yang terjadi di Blitar, Jawa Timur kemarin malam. Meski berpusat di Blitar, gempa terasa hingga Yogyakarta dan Bali. Sejumlah rumah warga di Blitar yang rusak akibat gempa mulai dibersihkan. Anggota TNI diterjunkan untuk membersihkan rumah warga yang rusak. Salah satunya milik Ahmad Irfan yang ada di Kecamatan Selopuro. Banyak warga yang rumahnya rusak berharap mendapat santunan. Data sementara sebanyak 115 rumah dan 10 fasilitas umum rusak. Selain di Blitar, di Jember juga terdapat bangunan rusak akibat gempa. Salah satunya kantor desa Sarimulyo di Kecamatan Jombang. Pelafon bangunan ambruk, namun tidak ada korban luka yang tertimpa puing. Tidak ada korban akibat gempa di Jember, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Gempa bumi Magnitudo 6,2 berpusat di Blitar, Jawa Timur terjadi pada pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat kemarin malam di 57 km tenggara Blitar dengan kedalaman 110 km. Gempa merusak keratusan rumah dan fasilitas umum di tujuh daerah. Ada satu warga yang terluka berat, namun tidak ada laporan korban meninggal dunia. Meski berpusat di Blitar, gempa terasa hingga Yogyakarta dan Bali. Setelah itu di Yogyakarta, kemarin malam getaran gempa Blitar terasa dan membuat wisatawan serta pedagang di kawasan Malioboro kaget dan takut. Sejumlah warga Yogyakarta mengaku masih trauma karena pernah merasakan gempa besar pada tahun 2006 silam yang menyebabkan puluhan ribu rumah rusak dan ribuan warga tewas. Memang kayak gini aja gue tanya, gak sumpah kok. Lama gak? Lumayan sih, tapi mungkin kalau yang kayak kejadian di Yogyakarta yang tahun berapa itu mungkin lama yang itu. Kalau ini gak begitu lama. Kenapa ngerasain gempa yang gede itu, Pak? Udah dong, yang bantul itu. Ada rasa trauma gak, Pak, dengan kejadian gempa itu? Pasti, trauma. Jadi kalau gempa itu orang huyang dikit aja udah langsung mau keluar. Jadi dia takut juga tadi, Pak, ya? Iya, memang. Mau keluar dari lapak tapi... Orang pemuda di Kabupaten Wajo, Sumatera Selatan ditemukan tewas diduga tersetrum karena kabel earphone tersambung dengan HP yang sedang di-carja. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usaha jadah berikut tetap di AINU Sore. Terima kasih sudah menonton!